Selasa siang, jenazah basis grup Benavikullah Made Indra diaben atau di kremasi menggunakan adat istiadat Bali. Proses kremasi berlangsung di rumah duka di Banjar Penamparan, Denpasar. Selain pihak keluarga, proses kremasi dihadiri ratusan orang dari teman sesama musisi hingga masyarakat. Sehari sebelumnya, jenazah Made Indra terlebih dahulu dibersihkan dan didoakan pihak keluarga. Pengantaran jenazah kesetra atau tempat pemakaman diarah menggunakan badai. Di mata keluarga, sosok Made Indra dikenal pendiam serta penyayang keluarga. Sebelum meninggal, Almarhum sempat menyelesaikan satu album bersama bandnya Nafi Kula. Rencananya album berisi 10 lagu tersebut di launching pertengahan tahun ini. Tapi kita sudah sebagai keluarga karena kita kubur bersama dari kecil. Yang paling dekat, kita akan selesaikan album baru. Karena di situ Made sudah selesai semua partnya dia, bassnya dia. Dan itu menarik, dia sudah mengisi part bassnya itu dua hari sebelum musibah. Prosesi ngaben atau kremasi Almarhum Made Indra diakhiri dengan ritual melarung Abu Zenazah ke laut. Sebelum meninggal, Made Indra sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Sang Lahden Pasar akibat kecelakaan di Ubud Giyanyar beberapa waktu lalu. Selain meregut nyawa Made Indra, kecelakaan tersebut menewaskan kekasih Almarhum bernama Afi. Kadek Martana melaporkan untuk NET.